Nah ini bahan baku untuk kacanya, masih dibersihkan dulu, nanti baru dilebur di belakang. Sudah siap kirim ekspor ke Perancis. Sekarang saya berada di lokasi produksi kerajinan kaca tiup di kawasan Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali. Oke, kita lihat sedikit sampel-sampel atau contoh-contoh. Seperti ini untuk vas bunga ini. Ini untuk vas bunga, letakkan di dalam ruangan untuk penghias. Ini ada yang agak besar di bawah. Dan ini juga, ini seperti ini. Yang diletakkan di meja kerja biasanya bagus untuk pemanis ruangan. Seperti ini, ini bisa untuk penghobi juga sih. Untuk ikan hias biasanya, ikan cupang, ikan hias ya untuk diletakkan di ruangan keluarga. Jadi, di sini kita bisa produksi sesuai request atau sesuai order. Oke, kita lihat ke belakang. Cara produksinya. Nah, ini yang model-model terbaru ini. Keren kan kalau ditaruh tanaman terus pakai ikan bagus. Ini yang besar nih. Ini yang model besar. Ini hasil-hasil produksinya di sini. Pemotongan kayunya untuk dipasin sama kacanya, kaca tiupnya. Dibentuk sesuai request, sesuai permintaan. Ini di dalam itu, seran kacanya. Ini tinggal diambil-ambil. Ini proses ngambil kacanya. Nah, ini nanti akan dibentuk. Nah, ini ditiup ya. Ditiup, dibentuk. Nanti disesuaikan dengan diameter atau ukurannya. Agak besar dia. Nah, ini dimasukkan lagi ke situ. Dipanaskan. Nah, ini proses keduanya. Nah, ini proses keduanya. Dipiup lagi. Jadi, seperti balon dia dipiup. Nah, ini dibentuk cetakannya. Sesuai request. Dimasukkan ke kayunya. Jadi, memang bentuknya unik dia ya. Nah, ini dia kayak botol. Nah, ini kayunya. Nah, setelah dicetak. Di-open lagi nih. Disini nanti ditunggu. Sampai 10 jam. Baru di- Keluarin. Hmm. selamat menikmati selamat menikmati sudah mulai membesar dia kayak niup balon ya tapi ini dilakukan profesional ya bukan sembarangan niupnya juga pakai filling ini dimasukkan lagi nanti bentuk lagi dirapikan untuk pegangannya jadi murni kerajinan tangan ya bukan pakai mesin dipanaskan dipanaskan lagi sudah mulai rapi ini proses pengepasannya supaya fit sama kayunya itu sambil ditiup ya bentuknya memang unik terus setelah terbentuk dimasukkan ke open lagi jadi besok didiamkan sekitar 8-10 jam baru bisa dikeluarkan dan siap dijual nah itu tadi sekilas secara produksi beberapa jenis kaca tiup jadi di tempat ini bisa produksi kurang lebih 300-400 spesies per hari ini kapasitas produksinya kebanyakan dikirim ke Eropa kalau Eropa adah saya ini saya 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 Jadi buat teman-teman yang berminat dengan hasil produksi dari kaca tiup ini bisa hubungi saya Nanti kontaknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini Oke sekian dulu video saya kali ini Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Salam Rayu